Halo guys, balik lagi sama gue disini Jadi di video kali ini Gue habis cari iPhone murah lagi ya Ini adalah iPhone XR Seperti biasa di salah satu konter di Bekasi ya Yang ada di Mall Bekasi Ini adalah iPhone XR Minusnya itu adalah kaca belakangnya retak Terus Face ID dan juga True Tone-nya mati ya Jadi itu adalah 3 minus yang gue dapetin dari iPhone XR ini Dan sesuai thumbnail-nya Ini dibeli dengan harga 3,3 juta aja 3,3 juta iPhone XR Yang varian 64GB Itu kaca belakang retak Face ID sama True Tone mati Di harga 3,3 juta aja Gue gak tau itu worth it atau enggak Tapi ya seenggaknya bisa dapet iPhone murah lah ya Kalau misalnya kalian cari iPhone-iPhone murah Salah satunya bisa kayak gue gini Dari cari iPhone murah yang minus Tapi minusnya yang gak parah lah ya Yang masih bisa digunakan iPhone-nya Tapi harganya bisa turun jauh dari pasaran Kalau gak salah pasaran iPhone XR 64GB X Inter ya Itu di 5-5,5 juta lah ya Masih segitu Jadi ya menurut gue pribadi sih worth it Ini untuk dust-nya ya biasa lah ya Ada varian 64 Tapi disininya polos gak ada apa-apa Ini yang warna biru 64GB Kita langsung buka aja Nah jadi ini Jadi si seller-nya itu udah kasihin Apa namanya Si Garskin ini Garskin atau stiker gitu ya Buat nutupin bagian belakangnya retak Jadi ini ada bekas retakan di logo tuh Ada ya keliatan ya Jadi retaknya tuh banyak lumayan Sampai sini-sini Dan itu udah ditunjukin ke gue Udah dicopot Terus dipasang lagi sama dia Jadi udah dikasih tau ya Kalau iPhone-nya tuh emang belakangnya retak Tapi udah ditutupin Ya walaupun gak semuanya ya Tapi udah 95% lah ya Gak begitu keliatan banget Jadi keliatannya masih bagus aja lah ya Pake skin ini Ini warnanya yang biru Jadi bagian belakangnya retak Lo udah tau tadi Untuk frame-nya sih ini masih bagus Menurut gue Gak ada yang cacat Untuk bagian layarnya juga Dia gak retak ya Jadi retaknya emang di bagian belakang aja Untuk layar sih masih aman semua Gak ada goresan juga Walaupun ya gak pake tempered glass ya Gak dikasih untuk tempered glassnya Namanya juga iPhone murah Ini ada biasa Ada SIM ejector Ada apa namanya Buku panduan Yang orangnya sih bilang Emang ini KW semua sih Si sellernya tuh bilang Dari earphone Keliatan banget ya Dari kepala charger Kaki tiga Ini gue gak seneng banget Yang namanya Kepala charger kaki tiga Gak tau kenapa ya Ribet aja gitu Sama ada Lightning cable Karetan Jadi ya Aksesornya ini OM atau KW lah Pokoknya Si sellernya bilang gitu Dan gue sih gak peduli Yang penting HP-nya Dan harganya murah Oke ini dia HP-nya Langsung kita nyalain aja Untuk tombol-tombolnya Kita pencet dulu Ini masih Clicky Masih enak Silent-nya ya Masih aktif juga Kita langsung nyalain aja HP-nya Oke logo Apple Oke jadi ini udah Nyala untuk iPhone-nya Dan tampilannya seperti ini Udah gue setup Udah gue masukin iCloud Terus gue download Beberapa aplikasi Yang gue butuhkan Jadi ya seperti ini Untuk SIM card-nya Juga udah gue masukin ya Live on LTE Dia langsung ke detect Otomatis Dan wifi-nya juga udah Konekin ke Apa namanya Wifi rumah gue Di aktif ya Jadi langsung kita cek aja Untuk minusnya Yang pertama adalah Face ID Jadi kalau kita setup disini Dia gak akan mau Ya Gak tersedia gitu Notifnya Kita coba lagi Dia gak akan bisa Sama aja Karena emang ini Permasalahannya Terus sama True Tone ya True Tone-nya dia juga mati Gak ada Biasanya ada 3 menu gitu ya Dark atau white mode Terus Naik shift Sama True Tone Tapi ini gak ada Jadi minusnya Kaca bagian belakangnya retak Terus True Tone Sama Face ID ya Jadi ada 3 minusnya Tapi selain itu sih Gak ada masalah ya Kata sellernya Nanti kita akan coba juga Kayak memo suara Kita juga harus tes juga nih Tes 123 Cek tes 123 Dia ada barnya Jadi mikrofonnya aman Kita coba Telepon 112 Kita tes Aman juga Oke aman Kemudian ke setting Lalu general Dan about Disini gue dapetin yang regionnya LL ya Region pasaran banget ya LL garis miring A itu Dari UIS Ini iPhone XR Berada di software versionnya itu 15.2 ya Walaupun belum terbaru Tapi Masih kategori yang terbaru ya 15.2 itu Ini yang varianya 64GB Udah Gue pake Dan tersedianya Sisanya itu 15GB ya Udah gue dapetin aplikasi beberapa Jadi ya Ini Nyaman banget sih gue pake Masih enak banget Jadi gak ada Kendala Selain yang 3 tadi Dan bagi gue Kaca retak Terus Face ID Sama True Tone Kayaknya Gak harus ke performa Cuma fitur doang Jadi Kalau misalnya kalian mau cari HP bekas Dan budgetnya terbatas Ya cari aja yang kayak gini Ini untuk kameranya Juga masih fungsi semua dia Ini gue coba jepret Ini videonya Juga masih bisa Slow motionnya Ini hasil dari slow motionnya Berfungsi juga Jadi gak ada masalah ya Ini hasil dari fotonya Eh fotonya juga masih aktif Ini masih bagus menurut gue Untuk kamera Untuk perekamannya juga Dia Ini untuk slow motion Videonya juga sesuai ya Full HD 60 fps maksimal Dan 4K nya dia maksimal di 30 fps Jadi sama Lalu kayak untuk center Dia juga masih aktif Lu bisa sendiri disini Terus ini untuk kecerahan layarnya Ya masih lumayan lah ya Kemungkinan besar sih ini LCD nya Bukan original nya ya Karena ya True Tone mati OS ID juga mati Pastinya ada kerusakan di dalamnya Tapi kalau untuk fungsi sih ini aman ya Gak ada masalah Gue pake-pake sih Gak ada kendala sama sekali sih Battery health nya juga disini Gue dapetin di angka 85% Mungkin untuk sebagian ini Udah rendah ya Dan pengen buru-buru ganti Tapi Menurut gue Battery health jangan jadiin patokan banget lah ya Kalau mau ganti juga Di bawah Di bawah 70% aja lah Kalau gue sih di bawah 70% Itu biasanya ganti sih Tapi jarang banget HP gue yang nyampe 70% Atau kalau misalnya emang udah kerasa boros banget Baru ganti Jangan terlalu patokin sama battery health Untuk seluler sama wifi Udah gue konekin tadi ya Terus gue coba buka aja disini Internet Ya youtube .com Ini untuk wifi nya Gue scroll kayak gini Aktif Aman Gak ada masalah Kita beralih ke seluler Aman juga Jadi gak ada masalah ya Untuk wifi sama seluler nya Untuk jaringan sih gue rasa aman Tombol-tombol juga Ini masih fungsi semua Ini tombol silent nya Tombol lock juga aman Tinggal liat face ID True tone sama Kaca belakang aja Retak Menurut kalian 3,3 juta Mahal gak sih Untuk HP kayak gini Menurut gue sih Ya tergantung ya Tergantung Pengennya kayak gimana Kalau di repair Ya udah pasti Kenaannya gede juga gitu loh Tapi kalau misalnya Buat penggunaan pribadi aja Tanpa Mentingin 3 fitur tadi Atau 2 fitur Dan juga kaca belakang Ya menurut gue itu worth it Banget ya Worth to buy lah 3,3 juta Yang mana pasaran iPhone XR itu 5 juta sampai 5,5 ya Jadi saran gue Kalau mau beli iPhone second Dengan budget terbatas Beli aja iPhone yang Minus kayak gini Tapi jangan yang minusnya parah ya Setidaknya masih bisa digunakan Dengan baik So gue rasa gitu aja Video dari gue Ya semoga bisa Bermanfaat lah ya Walaupun banyak banget ngeceh Tapi walaupun gitu Juga tetep ditonton kan ya Udah lah Udah lah